Sumber akan bangun flyover si tinjau lawik, tahun ini mulai urus izin lahan dan hutan lindung. Beberapa pekan lalu Sumber sudah dikunjungi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua OJK Pusat, Menteri Perdagangan, Menteri BPN, Bapenas dan Menteri Pertanian lalu Menteri Kesehatan. Dari kunjungan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan tindak lanjut bersama. Salah satunya kunjungan oleh Menteri BPN, Bapenas yaitu berkaitan dengan flyover si tinjau lawik menargetkan mulai tahun 2022 sampai 2024 pelaksanaan pembangunannya selesai. Hal ini disampaikan Gubernur Sumber Mahyaldi Ansarullah saat memimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumber dan Bupati, Wali Kota Sesumber di Auditorium, Sabtu, 17 April 2021. Mahyaldi mengingatkan di tahun 2021 ini memulai tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung agar segera bisa diselesaikan, sesuai rencana tahun 2022 sampai 2024 dengan konstruksi yang sumber pendanaannya melalui Surat Berharga Syariah Negara SBSN. Dan tidak lanjut dari agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, sumber segera menyiapkan Surat Gubernur Kementeri BPN, Bapenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN. Mudah-mudahan insya Allah dengan dukungan kita semuanya pembangunan flyover Sintinjau Lawik bisa diselesaikan. Pinta Mahyaldi Mahyaldi juga mengatakan, ada beberapa hal yang tidak layaknya dari jalan Sintinjau Lawik dari aspek keselamatan dan mendukung kelancaran lalu lintas penumpang logistik. Kemarin sudah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak tujuh kendaraan dan di setiap kejadian-kejadian langsung kita kirim ke Kementerian BPN, Bapenas, ulapnya. Lebih lanjut, kata Mahyaldi, tidak hanya itu ada beberapa kunjungan lain yang dikunjungi Menteri Bapenas, seperti Pembangunan Monumen Bela Negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, yang merupakan bagian penting dalam perjuangan sejarah Indonesia. Sebagai salah satu bentuk penghargaan guna memperingati Hari Bela Negara yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember tempat berdirinya Monumen Bela Negara PDRI di Sumatera Barat. Untuk itu guna percepatan pembangunan Monumen PDRI tersebut, kita meminta Kelapa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kes Bangpol, sumber agar segera menyusun grand design pembangunan yang dilengkapi dengan memperjelas peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait pintanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.